Hai semua musim beribarat satu saudara satu ibarat satu angkota tubuh bila satu angkota pun tubuh lainnya merasakan sakit yang lainnya juga akan merasakan sakit oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suka mengaji tapi punya hati benengki suka melakukan sangat tapi juga suka melakukan maksiat rajin ibadah tapi juga rajin mengkibah itulah kurang kerjaan saja jadi tercuma kadang-kadang amalan kita terbakar habis ibadat sekam dibakar oleh api pasti cepat habiskan orang kadang-kadang beribadah tapi tidak ikhlas mungkin karena ingin dipandang masyarakat atau di puji mertua atau karena ingin diketapkan orang yang alim jadi ini mungkin yang dinamakan iman taklip kalau iman ilmu mungkin yang bisa menjawab tapi tetap saja iman ilmu juga masih belum menjamin belum pada kondisi aman itulah kenyataan tapi tidak semua hanya sebagian yang benar dalam melakukan ibaratnya terkadang bila mana melakukan ibadah pada sepatria dan terkabur supaya dipandang sebagai tokoh ada juga dia selalu menendahkan orang karena merasa dia paling rajin beribadah ya seperti itulah ini adalah sesuatu yang ironis sekali seharusnya sama muslim saling mendoakan ibaratnya muslim itu sama muslim itu ibarat satu saudara ibarat satu angkota tubuh bila satu angkota tubuh lainnya merasakan sakit yang lainnya juga akan merasakan sakit dan kurang sempurna keimanan seseorang bilang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri dan seorang muslim sesama muslim atau mukmin pasti seling melindungi dan seling menutupi aibnya masing-masing tidak sebaliknya sampai membongkar aib saudaranya sendiri ibarat membangkan bangkai saudaranya sendiri A'udhillahimintarik mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya ya begitulah mungkin tajian ini bukan berarti kita memajukan yang lain tapi ini sebagai contoh untuk kedapannya untuk diri saya sendiri terutama dan untuk kita semua mudah-mudahan ini hanya sebagai pengingat bahwa beribadah secara ikhlas kerana Allah dalam mana kita beribadah ikhlas kerana Allah muklis kerana Allah saya iblis pun tidak sanggup mengoda dan menjelakai kita di mana iblis pun supaya berjanji begini aku akan menyinsatkan anak turunan Nabi Adam ke iblis tapi hanya orang yang muklis kerana muyok aku tidak sanggup menjelakai dan mengoda dan dan itulah ikhlas mungkin tantaran yang tinggi dari seorang hamba dan penyulian di sisi Allah Amin Ya Rabbah Alamin Oke di channel Assalamualaikum Warahmatullah Wabarak 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 Terima kasih